Kami juga akan mengklarifikasi ke pihak sekolah. Nanti kemungkinan hari ini yang harus selasa kami akan kesana dengan undangan sekolah. AG 15 tahun kekasih Mario Dandi Satrio bakal mendatangi sekolah SMA Tarakanita 1 Jakarta. Kedatangannya itu untuk memberikan klarifikasi perihal kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun yang dilakukan Mario pada Senin 20 Februari. Menurut kuasa hukum AG, yakni mengata Toding Alo, kliennya nyaris dikeluarkan dari sekolah lantaran kasus tersebut. Dilansir dari wartakotalife.com, mengata Toding Alo menyatakan ia dan AG hendak mendatangi sekolah pada Senin atau selasa pekan depan. Menurut Toding, kliennya telah mendapat undangan dari sekolah lantaran AG terlibat dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Mario. Atas hal itu, pihaknya akan datang memberikan klarifikasi agar kliennya tak dikeluarkan dari sekolah. Lebih lanjut pihaknya menegaskan dalam kasus tersebut, kliennya sama sekali tak mengetahui perihal rencana untuk menganiaya korban. Pasalnya, kala itu AG dijemput Mario di SMA Tarakanita 1 Jakarta setelah pulang sekolah. Disebutkannya, AG hanya ingin mengambil kartu pelajar yang saat itu masih dibawa sang mantan, yakni David. Lanjut, mengata Toding menyebut hendak mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Hal tersebut dilakukannya untuk memastikan bahwa kliennya tak bersalah. Selain itu, pihaknya juga akan memulihkan nama baik AG. Saksi anak ini juga kami sudah laporkan ke KPAI untuk ada tindakan-tindakan menjaga saksi kami ini, klien kami ini, agar nama baiknya dipulihkan kembali. Yang kedua, kami juga akan mengklarifikasi ke pihak sekolah. Nanti kemungkinan hari ini atau selasa kami akan ke sana dengan undangan sekolah, karena dia nyaris di DO karena kejadian ini. Jadi, benar-benar saksi Agnes ini tidak ada niatan dan sangat menyayangi David sebagai manusia. Karena ini adalah temannya dia dan dia benar-benar poster selfie itu sangat tidak benar. Dan untuk menyuruh melakukan itu tidak mungkin, karena dia masih di bawah umur dan dia tidak ada niatan untuk itu. Saksi APA juga sudah mengakui barusan. Dan seperti diterangkan oleh Pak Kapolres, Pak Kapolres juga sudah menyampaikan hasil yang disampaikan oleh keterangan dari pihak saksi APA ini, bahwa klien kami, Agnes, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang seperti dituduhkan di media sosial. Sekali lagi, kami mensomir dan memperingatkan pihak-pihak yang sudah membuat berita yang tidak benar terkait klien kami ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!